GDT Racing Kita mau ngobrol sama Mas Widya Gerigala ke sana Atau orang-orang panggilnya itu Gendut ya Mas? Memang karena dari kecil panggilnya sudah Gendut Ya memang Gendut ya Gini Mas, perjalanan karirnya Mas Gendut itu dari awal Kenapa bisa menjadi mekanik itu? Gimana Mas ceritain? Biar balapannya itu Ya kebetulan saya besar di lingkungan orang-orang yang balap sih Jadi mau gak mau kan pasti gimana ya Jadi pengen nimbruk juga disitu gitu loh Di awal karir saya kuliah di Jogja tahun 2000 Gimana Mas? Di UII Jurnusan? Ekonomi Kenal sama anak-anak itu Terus belajar ke tempatnya pusaka Mas Kiki Ya Mas Kiki Khusus mekanik balap yang mungkin tertua Mas? Iya mungkin lah Mungkin lah Mas Kiki Sama Pak Andut Pusaka Sama Banyak lah Pak senior-senior yang Mulai itu udah mulai empat tak apa? Oh aku pas kesini pertama masuk dua tak Mas Dua tak Dua tak terus habis itu baru Era perpindahan dari MP5 itu Dua tak udah mulai dihapus Habis itu baru pindah empat tak Full-full ke empat tak Empat tak Aslinya mana Mas? Kalau saya lahir besar di Pacitan Mas Pacitan Jawa Timur Berapa jam? Tiga jaman ya Mas? Dua jam Oh cuma dua jam? Dua jam dari sini Oh lewat? Lewat Wanasari Wanasari Pacitan terus Kecemplung dibalap itu pas kuliah malah ya Mas? Kuliah Kuliah Terus kuliahnya sampai selesai jadinya? Ya Alhamdulillah selesai Oh Sarjana Mas? Insya Allah Sarjana Mas Ternyata sejarah ekonomi Tapi nyambi apa Mas? Ikut kursus Sampai sekarang malah Dimec jadi mekanik itu menjadi bisnis Ya Mas Alhamdulillah Ya bisa sebagai anulah Apa ya Mata pencarian sama Tapi ilmu dari ekonomi itu Pasti kepakai juga tuh Ya banyak lah banyak buat manajemen Keuangan lah Terus tahun ini berapa tim Mas? Kalau yang Levelnya Motoprik Saya Regen 2 Sama Bahtera Yang Mata Keluar Bung Ya Ma Bahtera Tulung Agung Terus untuk Regen 4 ada Aditama Ripako Agitama itu Dibrau Dan Ripako Sintang Sintang Ya Terus Regen 5 Selawesi ada Yama PRS Terus region 1 ada Yama Alfa Skorpi Alhamdulillah full di backup belum yang cuma bikin-bikin itu disebutin banyak ya Alhamdulillah mesin dari pesanan dari Malaysia itu mulai dari pacitan pacitan juga sempat senang balap atau gimana ya seneng karena lingkungan anak-anak rata-rata ada yang jadi pembalap, ada yang punya bengkel di bumurnya di sana jadi memang sudah ada obsesi ke situ Jogja Jogja itu kan semua ada di situ semuanya ada di sini cuma sirkuitnya enggak ada terus gini mas tadi kan cuma khusus ya mas ya khusus itu tahun berapa berarti mas? ya 2004 lah paling 2004 2004 habis itu lulus itu langsung bikin motor? enggak, maksudnya saya memang sudah ada basic bengkel dari rumah cuma untuk memperdalam saya belajar sama senior-senior itu kebetulan ya deket dengan teman-teman tau kayak Mas Dole deket kayak Pak Gandos deket juga begawan-begawannya juga 2 tahun ya terus dari situ mulai mendirikan bengkel tahun berapa? ya 2006 2006 2006 di Selokan mas oh Selokan Matara di situ bengkel udah ada tim lang ini mas? belum, belum masih privater privater jadi bikin motor sendiri buat barang sendiri itu waktu itu Anang Prabowo kalau enggak salah mas Anang Prabowo masih pemula dia waktu? pemula pemulanya Anang Prabowo ya sama si adiknya Aludona R. Aludona ya sama Mas Gedul ternyata ya dua taknya dua taknya ikut balap-balap an Jateng D.I. Balap-Jateng D.I. Jatim semuanya lah dari sponsor ada balap ayo perangkat ya sampai akhirnya 2007 ketemu sama Pak Novi Pak Novi Endaryono ya pas kejur tadi posnya ya Mahabatra ketemu di mana mas? ketemu di mana itu mas ya di Jawa Timur pas saya pun balap kejurda kejurda terus pertama bikin dia udah ada balap tim balap? udah waktu itu dia Suzuki Suzuki terus pindah ke Yamaha waktu sama saya jadi mulai sama Baster tahun kalau resmi sama Yamaha kan 2009 kalau gak salah Yamaha tapi saya sama Pak Novi udah mulai dari 2007 2007 udah parang ya tapi belum pabrikan belum pabrikan balapnya kejurnas juga sudah mas? masih kejurda dulu tapi ya kadang-kadang main kejurnas kalau balapnya siapa mas Surabutan mas mana aja bos Novi pun belum ini belum apa belum kayaknya sekarang masih hobi-hobi yang ikut belum serius baru tahun 2000 2008 privater setahun full seri kejurnas pembalapnya pembalapnya Nanto Rizka Fedri Effendi sama Liatrian kalau gak salah itu waktu dulu ada Liatrian juga sempat itu sempat ikut juga berapa seri itu berarti timnya belum masih Merah Putih Merah Putih masih ingat ya Merah Putih terus habis itu tahun 2009 tahun Alhamdulillah pabrikan sampai sekarang terus mas gini dalam perjalanan Mas Gendut kan itu pernah di Salokan Mataram itu benar-benar dari nol dan itu bukan bengkel harian ya mas enggak benar-benar engine builder bikin buat mesin balap tapi disitu pernah gak mengalamin masa-masa ya masa-masa sulit ya pernah mas pastilah maksudnya tapi saya percaya aja maksudnya kalau rejeki itu gak bakal ketuker itu nyambi kuliah iya nyambi kuliah saya lulus 2007 waktu tahun 2004 bikin bengkel 2006 tahun itu sampai lulus kuliah itu nyambi kuliah di ini ya bengkel di kos apa gimana mas ya tidur tidur disitu tidur disitu kerja disitu orderan mesin waktu itu udah nerima yaudah tapi masih masih belum banyak lah belum sebanyak sekarang satu dua kan karena baru ngerintis sekarang kan banyak tim-tim luar jawa yang pengennya instan mas pengen wah ini motor kenceng berarti prestasi itu sangat pengaruh sama orderan mas ya salah satunya mas salah satu faktornya itu contohnya misalnya kayak tahun kemarin nih wilih hammer kan di warna Indonesia kan buat mp1 tahun ini langsung tambah hot gun tapi cuma salah satu faktor mas tapi yang jelas kalau masalah rezeki itu tetap 99% dari yang di atas iya orang yang atur iya terus gini mas untuk pribadi ya sekarang anak berapa mas anak alhamdulillah baru satu baru satu itu siapa namanya dana diaksa dana diaksa sembalak sembalak ya kan tahun ini mulai dari tahun kemarin akhir tahun ya mas iya mulai tahun ini tahun ini yang benar-benar serius iya kalau pocketback mini jibi prestasinya kok kemarin sempat berapa kali ini podium ya mas iya alhamdulillah kemarin pas seri 1 lenkah di usia 4-6 tahun dia ke satu ke satu awalnya nama mas tiba-tiba di terjunin iya teman-teman kebetulan kan bosnya di taman anaknya ikut balap terus tahu anak saya saya juga seneng motor ya sekalian disponsori gitu suruh latihan bareng suruh latihan bareng di tempatnya mas didi oh latihannya di mas didi mas didi kebetulan kan antara GDT sama D4 D45 biaya mas ya iya dekat lah saling-saling apa ya mas ya maksudnya untuk mentor pembalap juga hampir sama ya mas maksudnya mas didi ikut membantu ini ya anak satu istri istri satu istri satu juga terus gini mas sekarang kan ibar kata mas genduk itu kan salah satu salah satu ya dari beberapa engine builder di Indonesia yang untuk balap apa aja sih mas yang mudah didapet dari perjualan selama ini ya alhamdulillah maksudnya yang jelas bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari lah terus bermanfaat bagi orang banyak dan banyak saudara yang di luar pulau jadi kenal jadi dekat di luar pulau ya bisa bisa bikin bengkel sendiri walaupun cuma kecil kan yang penting udah ini juga tanah dari sawah ya mas ya dibuat jadi sebesar ini besar ya saya bilang besar alhamdulillah ini mas tahun ini juga kan perlu dikatahui ya balapannya tahun ini juga itu mas menjadi mekaniknya tim Yamaha Racing Indonesia ya mas untuk gelaran balak asiro racing championship jadi tahun perdana ya mas ya ya tahun perdana mas go internasional mantap mantap gimana perasanya mas ya pertama sih gak percaya sih mas maksudnya masa ya company sebesar itu mempercayakan mesinnya ke kita sedangkan kita kan cuma baru tinggal maksudnya masih belajar lah semuanya kalau masih belajar yang terbukti seri satu kan maksud walaupun Aldi sama Wahyu kurang beruntung tapi wah pasti balapannya juga nonton kan gitu ngeri mas gue itu alhamdulillah lah bisa-bisa ikut rombongan para senior-senior iya terus harapannya gimana mas pengen punya tim sendiri buat balap di Asia wah ya itu masih jauh masih punya tim ya yang penting harapannya bisa tampil lebih baik lagi untuk tampil lebih baik lagi untuk setiap karya-karya kami kan gitu di ajang Asia maupun di Motoprik gitu terus imbasnya apa mas maksudnya walaupun publikasinya sebenarnya kurang mas gendut di mana Yamaha Racing Indonesia kan maksudnya kan ya itu kan tim ya masih beda terus imbasnya apa mas setelah menjadi mekanik tim Yamaha Racing Indonesia imbas positif iya banyak banyak sekali mas maksudnya untuk tim seprefasional yang masih dari kita masih banyak kekurangan jadi untuk memperbaiki di di Motoprik ya mungkin yang sudah dipercayakan ke kami mungkin kinerja apa SOP-nya SOP kerjanya itu banyak yang kita harus perbaiki yang untuk di nasionalnya gitu loh oh jadi manajemen dari tim Yamaha Racing Indonesia itu bener bisa dicontoh buat iya di Motoprik gitu apalagi karena balap Asia itu langsung orderan dari luar negeri itu belum tahu belum tahu itu ya enggak lah tapi lumayan ada juga memang dari tahun tahun kemarin masih udah ada mas bikin blockhead tapi nggak tahu timnya sih cuma lewat temen kalau mereka minta backup ya jadi ceritanya jadi TKI mas untuk kalau sekarang kan ibadah kata mas itu dari bener-bener kejudaan balap nasional terus makanya ada di setiap region terus tampil Asia ya menjadi kanik Asia kedepannya harapannya ya harapannya anak-anak juga bisa maksudnya bisa survive di setiap kejuaraan yang ada yang kita ikuti anak-anak itu maksudnya kan sekarang nggak selalunya mas gendut juga ya jadi ada yang backup backup ya jadi yang dipegangin mesinnya tim sini juga bisa survive bisa bagus juga gitu semua bisa berprestasi bisa berprestasi untuk kedepannya saya mau tanya mas mas gendut kan sudah dari malah sebelum 2004 itu masih di pacitan juga sudah berkecimpung di dunia balap ya mas tanggapannya tentang balapan di Indonesia saat ini ya sebenarnya sih kalau semakin kesini semakin bagus cuman fasilitas mas mungkin yang masih masih apa ya kayak sirkuit belum merata di tiap kapupaten ya harusnya kan ada perhatian lah dari dari pemerintah mungkin ya mungkin harapannya harapannya sih setiap daerah harusnya ada sirkuit jadi semuanya bisa merasakan apa ya ya ada ada wadah ada wadah ya ada wadah gitu lah ada wadah gitu Jogja walaupun cuma parkiran tapi dia kan diperbolehkan untuk latihan ya daripada di tempat lain yang gak ada sama sekali ada keinginan gak masih merambah kayak roda empat atau kayak atau ada usaha lain misalnya selain di engin belum belum tapi ada rencana ya ada sih rencana ada tapi maksudnya masih masih fokus dulu lah maksudnya ini juga masih belum belum maksudnya belum gimana ya cara ini masih banyak yang perlu di iya masih banyak yang perlu diperbaiki siap 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 tapi ada ya rencana pengen usaha apa-apa tapi masih rahasia mas belum malahnya belum terus mas dari kesuksesannya mas gendut ini kata-kata apa nih maksudnya buat memotivasi apa mekanik-mekanik muda mungkin mekanik-mekanik yang masih guru merintis ya seperti sembuhnya nyamah bater saja mas manjada wajada siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil dan mas gendut bersungguh-sungguh ya mas dari awal ya sampai benar-benar kuliahnya ekonomi benar-benar nyemplungnya di saking sungguh-sungguhnya dan alhamdulillah alhamdulillah bisa sampai sekar seperti ini ya mas tapi dulu memang udah gede mas ya udah begini mas saya tahu dan balapannya mungkin juga tahu bahwa mas gendut itu banyak tim yang dipegang orderan juga banyak dan jadwal balap juga kalau lagi rame-rame banget mas gimana seharian mas gendut itu dalam bekerja ya kalau liburnya mas kalau libur sih hampir gak ada panggal merah sih ya yang penting kalau gak capek ya kita kerja kalau capek ya paling dari biasanya jam 9 sampai jam 5 sore jam 9 sampai jam 5 sore ya setelah itu istirahat full buat keluarga full ya full buat keluarga nanti kalau hari minggu latihan sama anak anaknya latihan hari minggu bukan buat jalan-jalan iya jalan-jalannya latihan itu jalan-jalannya latihan ada waktu-waktu tertentu setiap bulan ditadwalin gimana ya kadang-kadang saja mas kalau misalkan lagi gak ada kerjaan ya paling pergi ke mana gitu kemana yang sering kuliner sih kuliner apa mas makanan sekarang lagi seneng apa sekarang lagi senengnya ayam goreng jadi nyoba ayam goreng yang mana untuk daerah sini yang mana mas Jogja Jogja apa paling istimewa kalau Jogja semuanya enak semua gudeg ya enak gudeg mercon enak enak semua kalau ayam goreng lagi sukanya di Klaten di Klaten wah aduh ya di Klaten sengaja mas kesana kadangnya iya kadang malam gitu sana istri istri juga seneng kuliner ya akhirnya seneng mas sekarang berapa anak-anak yang kerja 10 orang 10 orang 10 orang itu gaji semua ya Alhamdulillah anak-anak dapat dari padra untuk bulanannya terus sama kalau ada order gini order mesin nanti ada dapet kerjanya gimana mereka sistem kerjanya iya tergantung mereka kalau ada misalkan ada ini punya orang mana ini ya pekang dia yaudah dia sampai selesai oh berarti misalnya tiap hari berangkat kerja enggak 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 terikat sampai segitu tapi ada juga yang full tiap hari ada saking rajinnya oke terima kasih mas buat waktunya udah ngobrol banyak banget ini malah jadi kegiatan kepo-nya itu aja dan terima kasih banyak selalu buat GT Racing ya mas ya jadilah juara jadilah juara jadilah 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 jad